Hai aku slow dan selamat datang di kawai studio di video ini aku mau kasih tahu sedikit trik meningkatkan performa Photoshop biar lebih optimal waktu dipakai aku buat video ini karena masih banyak diantara kita yang ngeluh laptopnya kentang dan Photoshopnya lemot Oke kalau gitu kita langsung mengajak buka Photoshopnya jadi sebelum kita lanjut aku mau kasih tahu kalau sekarang ini Photoshop lagi dalam performa yang lambat di sini aku mau buka file PSD yang ukurannya cukup besar bisa kalian lihat ya untuk membuka file ini aja butuh waktu yang cukup lama Oke kita tunggu aja biar kalian tahu seberapa lemot Photoshop aku atau bisa kalian skip juga nggak apa nah udah kebuka disini kita lihat ukurannya cukup besar ya 6000 pixel file ini juga punya banyak layer di dalamnya jadi sekarang aku mau resize file ini dan kuhitung berapa lama waktu yang diputuhkan untuk meresize-nya ukuran filenya bakal kubah jadi 4000 pixel kita lihat berapa lama waktu yang diputuhkan sampai proses ini selesai Oke 33 detik ya aku catat dulu biar nggak lupa nah sekarang kita akan memberikan akses penggunaan RAM yang lebih banyak untuk Photoshop apa itu RAM dan apa fungsinya aku nggak bakal jelasin itu jadi kalian cari aja sendiri di Google Oke jadi intinya kalau Photoshop bisa mengakses RAM lebih banyak maka Photoshop bisa menulis data dengan lebih cepat Oke gini cara ningkatin RAM nya klik menu edit preference lalu klik performance disini kita lihat penggunaan RAM nya cuma 789 MB kita akan tingkatkan ini tapi jangan melebihi rank yang direkomendasikan oleh Photoshop sekarang kita coba tambah RAM nya sampai 2369 MB kalau udah kita klik OK dan restart Photoshop nya kalau kalian perhatikan proses pembukaan dokumen ini sedikit lebih cepat dari yang sebelumnya ya oke sekarang kita hitung lagi kecepatan proses di size image nya sama kayak tadi kita jadikan 4000 1000 pixel siap ya 28 detik lumayan banyak ya bedanya kisaran 5 detik nah itu tadi cara meningkatkan penggunaan penggunaan RAM nya sekarang aku mau coba optimalkan penggunaan harddisk trik ini cocok untuk kalian yang lokal disk C nya sering penuh kalau buka Photoshop kita close dulu Photoshop nya coba lihat waktu kita lagi enggak buka Photoshop lokal DC kita punya free space 133 GB nanti kalau kita buka Photoshop Photoshop free space nya bakal berkurang ini bahaya sih bagi kita yang punya space DC cuma sedikit aku catat dulu ya biar enggak lupa sekarang kita buka Photoshop lagi sekarang kita buka dokumen yang lain anggap aja kita lagi ngerjain project lihat free space nya berkurang sampai lima giga ya lumayan banyak kalau kita buka menu performance kita bisa atur disk yang mau dipakai kalau kita centang disk D ini maka Photoshop akan menggunakan space SDD saat C kita penuh jadi Photoshop kita nanti enggak bakal not responding kalian bisa pakai disk lainnya juga ya bukan cuma C atau D nah itu tadi cara memaksimalkan penggunaan harddisk untuk Photoshop terakhir aku mau kasih tahu cara memaksimalkan history di Photoshop history ini maksudnya berapa kali kalian bisa mengandu jika melakukan kesalahan saat bekerja dengan Photoshop defaultnya kita cuma bisa ando lima kali ya kita testing dulu di sini aku udah lakuin beberapa action kalau aku ando maka cuma bisa lima kali bahkan cuma empat kali sekarang coba kita tambah historinya aku bakalan ando silahkan kalian hitung sendiri berapa kali kita bisa mengandonya lihat kan sekarang kita jadi punya kesempatan ando yang lebih banyak Oke tiga itu aja trik Photoshop kali ini kurasa videonya udah kepanjangan ya jadi langsung tutup aja aku slow dan see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati